What's up guys school fans, welcome back to Trash Talk Dari UPH, gua dibilang starting point guard menitnya banyak lalu masuk ke Satremuda Pertamina Harus sabar menunggu dulu kayaknya masih ada Ega Ega, masih ada Hardy Nah ini lu pernah kasih sempet frustasi gitu kayak, wah kok gua ga dapat sempet menit ya Ya yang pasti kan sebagai pemain basket apalagi kan gua di UPH kan Menit playnya termasuk banyak kan Frustasi, stress-stress adalah, tapi menurut gua itu bagian proses lah buat sebagai pembelajaran juga Kalo kita tuh sebagai manusia harus mau menerima masukan, mau hambal gitu Bijak banget cok ya, tapi pernah ga sih kepikiran kayak, wah gua pengen pindah tim aja nih kalo gua ga main-main gitu Pernah ga kepikiran gitu? Engga sih sebenernya Karena kan, SM kan termasuk klub yang gede ya Terus pemain-pemainnya lu tau juga ada Hardy pengalaman banget Terus sempet ada Bridge, ada Arky juga sebagai mentor gua Jadi ya menurut gua, bukan soal main atau ga ya, tapi pengalaman, pengalamannya sih kayak Apa sih namanya? Pelajaran ini dia Pak Pelajaran ya, pelajaran Nah ini kan lu bilang Arky dan juga Hardianus ya mungkin ini sebagai mentor lu ya Ini kira-kira apa sih yang mereka bisa kasih lu nasehat selama lu 2 tahun pertama di season bersama di Satria Muda Pertamina? Yang pastinya gua sebagai point guard harus bisa lead team, main ga buru-buru, main temponya kalo di kuliah kan Nah kalo di IBL kan lu harus bisa baca situasi, harus bisa ngatur team gitu-gitu sih Pak Nah sekarang ada pelatih baru Coach Milos Dia sepertinya langsung cocok nih kayaknya sama lu nih, makanya bisa langsung dibilang katanya jadi starting point guard Nah, impression pertama lu dengan Coach Milos tuh, lu waktu itu langsung mau nunjukin ke dia atau gimana sih? Waktu itu apa memang opportunity-nya pas banget nih untuk lu bisa bersinar di bawah dia? Engga sih ya, pasti pas dia datang gua cuma mau ngelakuin yang terbaik aja Urusan main ga mainnya kan, urusan belakangan kan? Kan Tuhan yang atur semuanya ga? Betul, gila ini bentar lagi, interviewnya interview bijak nih Gangs wheel, gangs wheel gitu Udah retired, udah retired Iya, yang pasti kan gua mau ngelakuin yang terbaik aja dan kebetulan emang Coach Milos ngasih gua kesempatan, gua juga gak mau sia-sia Dan menurut lu sendiri, penampilan lu waktu di Piala Raja gimana? Eh sorry, iya Piala Raja ya, pre-season Piala Presiden Piala Presiden kok, gue Piala Raja sekebalik kok, sorry sorry Piala Presiden Piala Presiden Jadi ya, apa tadi pertanyaan lu lupa ya? Iya maksud gua, penampilan lu sendiri menurut lu gimana? Penampilan gua Kan lu dapet menurut banyak nih Oh, oke lah Oke Tapi masih banyak yang harus gua benahin Nah, ini kan karena kalian kehilangan Arki Last minute banget nih kehilangannya ke Indonesia, Madrid sih Arki Nggak ada partner in crime nih kayaknya Nggak ada partner Tapi maksud gua, ini gimana sih dalam preparation kalian tuh, ngaruhnya banyak atau gimana? Karena kita tau juga Arki Captain ya Iya Jadi, ini gimana masa transisinya nih Dari masih ada Arki, sampai nggak ada Arki sekarang? Eh, kehilangan Arki yang pasti kita kehilangan sosok leader di lapangan, di luar lapangan juga Nah, buat sekarang sih kita pasti harus cari leader baru kan Betul Ada Gary juga, ada Afan juga, ada sebagai point guard gua ada Wisnu Nah, yang pasti sih kita sebagai satu tim sih harus Misalnya Gary lagi down Ya, mungkin Gary sekarang leader kita Tapi kan kalo misalnya dia lagi down harus ada yang step up juga Jadi ya Nah, menurut lu kalo duet sama Gary Jacobs, gimana nih? Apa nih? Kan main bareng, karena main bareng gak sama Gary itu Gimana pengalamannya kayak, bener-bener lu bisa, kan dia cepet banget nih mainnya nih Cepet Jadi, gimana lu untuk keep up sama dia nih? Yang pasti pertama nih, gua belajar banyak banget dari dia Apa nih? Tadi lagi, teknik pick and rollnya dia, dia bisa stop and go-nya Transisinya, udah ga ada makhluk itu anak, terbang-terbang kan Jadi ya, gua sih coba sebagai partner ya, gua sekarang coba supply bola ke dia Di waktu yang tepat Coke Coke Ada nostalgia aja gak sih? Waktu itu jaman UPH dulu Iya Gua super excited, man Iya Gua happy for him to.. To.. Bisa main bareng lagi juga kan Sebenernya masih kurang Lauren sih Coba kalo misalnya ada Lauren pasti lebih.. Lebih asik Trio ya? Lebih trio Tapi banyak banget UPH disini Iya, banyak UPH disini Iya Yang masih sih gua seneng banget bisa main lagi sama Valdo kan Bisa.. Ada termancurhatnya juga Lagi.. Curhatnya lagi down ya? Lagi down Yang pasti gua looking forward banget buat season ini buat bisa.. Tampil lagi bareng tuh Oke Sekarang kita ke fan question ya Gua tadi buka question box Kemarin nih ada beberapa pertanyaan yang aneh Ini gua ambil yang oke-oke aja lah Pertama dari Wendra LM Kuliah S2 berat gak sambil IBL Kocoke? Gak sih Kan soalnya kuliah gua itu 2 minggu sekali Dan kuliahnya juga cuma.. Kamis, Jumat, Sabtu jadi gak sih Terus kuliahnya juga malem kan S2 ambil apa sih? S2 ambil bisnis Di UPH ya? Iya Ini ada lagi dari.. Wah ini bacanya.. Feltse Bagi tips dong buat motivasinya apa aja untuk bisa terus melanjutkan karir basket hingga ke Liga Pro Yang pasti kerja keras Mau orang bilang apa Jangan pantang menyerah Asik Gua belajar dari Rocky Itu dari band gua No Limits Gak terus sekarang.. Andre Rido Hehehe Hehehe Cok sini lu one on one katanya Gak bener Gak bener pertanyaan lu Hehehe Takut gua sama dia badannya udah kayak bicek sekarang Oh iya badannya gede banget sih Gede banget The Tank Hehehehe The Tank Beep Sekarang dari Nova Lindo 9 Peran apa sih yang dikasih Coach Milos Pajic dibuat coknya di musim IBL 2020? 20 Iya sih ngasih gua peran Sebenernya yang pertama disuruh jadi leader di lapangan Kalo anak-anak down gua yang disuruh kasih energy positif Attitude juga pas defense Dan.. Ya paling itu sih di luar lapangan ya Gimana caranya.. Apa? Giniin anak-anaknya Apa sih namanya? Apa ini anak-anaknya lu? Kenyatukan Oh asik chemistry lu jadi lead Biar chemistry lu yang bangun Makaswi Yalah bercanda 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 Interview paling santai ini Bercanda bro Terakhir ada dari kode di lo ya Nanya Kenapa coknya kenapa gak Chris? Nama panggilan Dulu Chris Terus gua Gua tuh dulu kecil kan Di rumah gua banyak minuman Coca-Cola Bokap gua sering beliin Gua cerita nih Cuman ke lu nih gua ceritain Gede Adis gua juga ceritain Abis itu Gua minta temen gua ajarin main basket Terus dia bilang Yaudah gua ajarin Tapi kalo misalnya gua ke rumah lu Lu harus kasih gua Coca-Cola Dulu kan bokap gua sering beli Kone botolan Tiga banyak Eh tapi sejak saat itu bokap gua gak pernah beli Coca-Cola lagi Terus temen gua ke rumah mana nih Coca-Cola Dasar coknya Gitu Oh jadi itu asal mulanya Soalnya gua awalnya benci nama coknya Tapi kayaknya membawa keperuntungan Iya lah udah sampe Eh ini satremuda pertama ini Coknya thank you ya Thank you bro Sukses man Thank you man Semoga bisa juara Ini gua udah tunggu-tunggu banget coknya Akhirnya jadi point guard Di satremuda Bisa ngerti gak menit gua Nonton udah berkali-kali Dua tahun terakhirnya Demi nonton dia sebenernya Tapi kagak dimain-main nih Tapi tahun ini akhirnya dimainin Gua seneng banget Very happy for this guy Dan nanti juga aja bisa bermain sama Rivaldo Gua juga seneng banget bisa nonton dua-duanya Jagoan gua di UPH dulu So thank you banget nih coknya Thank you bro So guys thank you banget yang udah nonton Sampai jumpa di video Jangan lupa doain Rocky Buat nikahannya tahun ini oke Amin Semoga semua lancar ya Amin Thank you banget guys yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Peace